Intro Halo Sob, kembali lagi dengan Irwan Sini Dan ini adalah Samsung Galaxy Note 5 Edition Flagship seksi terbaru dari Samsung Satu kata yang ingin saya katakan saat pertama kali pegang hape ini adalah Cantik Bodi kaca berbolut warna coral blue ini memang sesuatu banget Sob Seneng banget liatnya Desain kaca bezel-less juga makin bikin hape ini keliatan manis Desainnya yang tipis dan bobot yang ringan bikin hape ini enak banget pas digenggam Gripnya kerasa mantep dan gak ada kerasa licin sama sekali Feel saat jaring ngeswap di layar juga kerasa nikmat Karena layarnya sudah memiliki edge atau melengkung di bagian samping Layarnya yang berukuran 5,7 inch dan beresolosi 2K Serta berlapis Corning Gorilla Glass 5 gak bikin ukuran hape ini jadi besar Sob Itu karena bezel di hape ini nyaris gak keliatan yang bikin screen to body ratio nya gede banget yaitu sampai 78% Layar berjenis Super AMOLED di hape ini juga kerasa superior banget, tajam dan manjain mata banget Dan berkat layar Super AMOLED, hape ini jadi punya fitur Always On Display Dengan fitur ini kita bisa tetap melihat notifikasi walau layar dalam keadaan mati Seri Note memang ditujukan untuk kamu yang aktif dan membutuhkan gadget dengan kemampuan untuk mendukung produktivitas yang tinggi Dan salah satu fitur utama dari hape Samsung Galaxy Note FE adalah Stylus Dengan Stylus banyak hal yang bisa kamu lakukan di hape ini Saat Stylus dikeluarkan otomatis akan muncul air komen seperti Create Note, View All Notes, Smart Select, Screen Write, Live Message, dan Translate Menu-menu ini bisa kita kustomisasi sesuai selera kita Sob Menu favorit saya adalah Smart Select Dimana dengan menu ini saya bisa membuat sebuah gambar animasi berjenis GIF dari video yang kita tonton Sebagai informasi aja, Stylus di hape ini punya tingkat presisi yang sangat baik Saat digunakan, dia ngasih feel layaknya menggunakan pulpen beneran Bahkan dia punya fitur Palm Projection serta punya tingkat sensitivitas tekanan yang sangat tinggi Yaitu sampai 4096 level tekanan Dengan kemampuannya tersebut, jelas bikin hape ini jadi salah satu gadget ber-stylus terbaik yang ada di pasaran sekarang Satu lagi fitur yang menurut saya kepake banget adalah Quick Note Dengan Quick Note, kalian bisa langsung menulis di layar saat stylus dikeluarkan walau layar dalam keadaan mati Jadi tinggal keluarin terus tulis deh, simpel banget kan Karena hape ini punya sertifikasi IP68, artinya dia sudah tahan air Bahkan bisa tetap menggunakan stylus walau terkena air Sertifikasi IP68 sendiri membuat Samsung Galaxy Note 5 Edition bisa diajak menyelam ke dalam air Hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit Di sektor keamanan pun hape ini punya kemampuan berlapis Selain memiliki sensor sedik jari, Samsung Galaxy Note 5 Edition juga punya iris scanner yang membuatnya semakin sulit untuk dibobol Dengan fitur ini, dipastikan nape kalian akan aman dari tangan-tangan iseng Kecepatan membaca pada iris scannernya juga sangat baik, sob Dalam hitungan kurang dari 1 detik, arahkan mata kita menghadap handphone, maka layar otomatis akan terbuka Urusan daya, Samsung Galaxy Note 5 Edition punya baterai berukuran 3200 mAh Plus kemampuan fast charging Yang jelas, akan membuat calon penggunanya merasa nyaman Karena menurut Samsung, keamanan dan kenyamanan pengguna adalah prioritas utama mereka Di sektor kamera, Samsung Galaxy Note 5 Edition punya setup 5MP di bagian depan dan 12MP di bagian belakang Bisa dibilang ini adalah salah satu hape dengan kamera terbaik yang ada di pasaran Saat mencoba beberapa kali mengambil foto, hasilnya sangat memuaskan, sob Foto terlihat detail dengan warna yang akurat Keunggulan lain di kamera hape ini adalah kemampuannya mengambil gambar yang tajam dalam kondisi low light Dan kualitas perekaman video yang lebih baik berkat optical image stabilization yang membuat video hasil rekamannya terlihat lebih stabil dan minim guncangan Kalau diperhatikan, di sebelah kamera terdapat sensor heart rate yang berfungsi sebagai sumber informasi Kesehatan kita Semua informasi tersebut bisa kita lihat di aplikasi Samsung Health Dengan aplikasi ini, kita bisa mengetahui berbagai macam informasi penting seperti jumlah langkah kita Ritak jantung kita, level stress kita sampai dapat mengetahui keadaan oksigen dalam darah Jadi semua fitur tersebut cocok banget buat kamu yang memang hobi berolahraga Nah, ngomongin soal olahraga Samsung juga ngeluarin smartwatch bernama Samsung Galaxy Gear Sport Sesuai dengan namanya Smartwatch ini bisa jadi sport tracker pribadi saat kalian melakukan workout Smartwatch ini dapat tersinkron bersama Samsung Galaxy Note 5 Edition dengan baik Selain punya fitur yang segambreng Desain dari smartwatch ini juga keren dan sporty banget Nah, kalau kamu ingin wearable gadget yang lebih simpel buat temanin kamu berolahraga Samsung Galaxy Gear Fit 2 Pro bisa kalian jadikan pilihan Selain tampilan yang ganteng berkat warna hitam merahnya Ternyata gadget yang satu ini juga punya fitur yang gak kalah lengkap dibandingkan Samsung Galaxy Gear Sport Fungsi sport tracker lengkap disini Termasuk kemampuannya menyimpan lagu Spotify secara offline Ini kepake banget buat kamu yang hobi jogging sambil dengerin musik pake wireless earphone Selain itu, Samsung Gear Fit 2 Pro sudah 5 ATM motor resistance Serta punya fitur swim tracker dan built-in GPS Oke, itu dia sob, impresi pertama saya sama Samsung Galaxy Note 5 Edition ini Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya sob Makasih buat kalian yang udah nonton video ini Klik tombol aja jika kalian suka Dan klik tombol dislike jika kalian memang gak suka Kita akan ketemu lagi di video berikutnya Irwan pamit dan adios Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya